Kementerian Perindustrian terus berupaya mengakselerasi transformasi teknologi bagi para pelaku industri di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memajukan dan melindungi industri dalam negeri di tengah situasi persaingan global. Kementerian Perindustrian terus berupaya mengakselerasi transformasi teknologi pelaku industri sebagai upaya memajukan serta melindungi industri dalam negeri di tengah situasi persaingan global. Salah satunya ialah dengan menjembatani peluang kolaborasi antara pelaku industri dengan penyedia dan startup teknologi. Dalam sebutannya pada acara peluncuran TechLink Summit 2024 di Jakarta, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Penelusiaan Rini Nyanita mengajak pimpinan perusahaan atau asosial industri agar dapat menggali potensi solusi yang dapat diciptakan oleh startup Indonesia untuk menghadirkan nilai baru. Dalam berbagai rangkaian proses bisnis perusahaan di lini produksi, penyimpanan atau warehouse, pemasaran, logistik, dan transportasi, pengelolaan limbah, efisensi energi, serta pengelolaan manajemen perusahaan. Kolaborasi antara startup dengan dunia usaha dan dengan dunia industri ini menjadi semakin penting untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goal, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Bahwa untuk mengatasi tantangan global dan mewujudkan industri yang inklusif dan berkelanjutan, mendorong implementasi inovasi adalah salah satu strateginya. Langkah preventif untuk melindungi industri dalam negeri tidak terbatas hanya menekan impor, namun juga meningkatkan adopsi teknologi agar industri itu lebih produktif dan efisien. Arbon TechLink Summit 2024 dari Kememperin menjadi forum pertemuan bagi industri, teknologi startup, dan pemangku kementingan lainnya untuk bertukar gegesan, berbagi wawasan, hingga menjalin kemitraan yang menghasilkan nilai tambah bagi keperlangsungan industri dalam negeri. Terima kasih telah menonton!